Selamat datang di Press Corner Gereja Ortodoks Indonesia Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen Bersama Lomo Daniel Biatoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Romo Daniel Biatoro Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan juga beberapa kritik yang saya anggap akan melucu Konflik antaragama juga tidak dijelaskan dan yang akhirnya akan merugikan punya orang Saya tidak tahu ada memang orang-orang yang sengaja membuat isu ini yang akhirnya Mungkin kalau orang tidak mau tiltar belakangnya bisa memicu permasalahan Beberapa hal yang ingin saya jawab pada saat ini adalah Kritik dari orang-orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah ada wudhu, dan lain-lain Ya memang, tidak ada kata wudhu itu karena itu memang bukan vokabulari kekristianan Dan saya pun tidak pernah menggunakan kata itu Ini hanya orang ini merefleksikan mungkin dari apa yang saya tulis Atau dari apa yang saya katakan dalam video-video saya Nah, maknanya kata sholat sendiri Mungkin saudara kurang piknik ya Sudah mengerti sehingga saudara menuduh yang pada akhirnya seolah-olah saya mengarah-arah Kata sholat itu besar Dan bahasa Arab sholat itu serumpun dengan bahasa Arabnya selotah Dan ketika umat Kristen yang berbahasa Arabnya atau bahasa Syria Berbicara tentang sumbaya Yang digunakan adalah kata selotah ini Tetapi orang-orang Kristen ortodoks harus diingat Ortodoks itu mempunyai tiga budaya besar Meskipun sekarang di mana-mana ada budaya yang menjadi budaya ortodoks Yaitu pertama-tama budaya Timur Tengah Yang berpusat pada gereja Syria di Antiohia Gereja Antiohia Itu budaya Timur Tengah Yang bahasa yang digunakan di wilayah itu adalah Bahasa Arab Dan juga bahasa Syria Sehingga kalau orang-orang ortodoks di wilayah itu berbicara tentang sendai Yang punya sholat kok Itu bahasa Arab kok Disamping memang ada budaya ortodoks yang Budaya Yunani dan budaya Rusia Jadi kalau saya tidak mengerti saudara tidak mengerti mengenai Keberadaan gereja ortodoks Jangan hanya menuduh Jadi kata sholat itu bukan karangan saya Itu memang digunakan di dalam gereja ortodoks di wilayah-wilayah Yang menggunakan bahasa Arab di Timur Tengah Di Mesir dan lain-lain Selanjutnya Mengenai sujud Sudah mengatakan Dimana ada dalam Alkitab Yesus mengajarkan sujud Mari kita lihat Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 Dikatakan demikian Maka ia maju sedikit Ini berbicara tentang Yesus Lalu sujud dan berdoa Jadi disini kita melihat Yesus sendiri sebayangnya sujud Apakah itu karangan saya? Tidak Itu kata Alkitab Apakah Yesus beragamanya selama tidak? Tidak juga Sebab dia mengatakan Dalam 26 ayat 39 Dia mengatakan begini 26 ayat 39 tadi Maka ia maju sedikit Lalu sujud dan berdoa Katanya Ya Bapakku Tidak juga orang selalu menyebut Allah itu Bapaknya Jadi dia memang bukan Bukan miru Islam Bukan ajaran Islam Ya memang Yesus Begitulah diberdoa Dia bersujud Dan menyebut Allah itu Bapak Dan demikian implikasinya Dia menganggap dirinya adalah Anak Allah Yang ajaran itu ditolak oleh Islam Jadi bahwa Yesus itu sujud Tidak berarti dia itu Islam Tidak berarti bahwa dia itu Beragamanya Islam Karena Dia menyebut Allah itu Dengan kata Bapak Dan ini Yang dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks Mengikuti Peladan yang dilakukan oleh Yesus Demikian juga kita membaca Dalam Di dalam Ephesus Ephesus Pasal yang Ketiga Ayat yang Keempat Bila Dibatang demikian Ephesus Tiga Ayat yang Keempat Bila Begini Itulah sebabnya Aku sujud Kepada Bapak Rasul Paulus juga bersujud Apakah itu karangan saya? Tidak Itu bunyi kita sujud Apakah itu hanya di Indonesia Orang-orang terjujud? Tidak Di seluruh dunia Orang-orang terjujud pada waktu Waktu terentuk Mereka sujud Mereka sujud Merupakan contoh-contoh Yang dapat kita lihat Sejak Jaman Perjanjian lama Di dalam Perjanjian lama Kita akan Lihat Bagaimana Orang itu Sujud Saya akan Lihat Beberapa Ayat Begini Kita baca Di dalam Kejadian 17 Ayat 3 Dalam Kejadian 17 Ayat 3 Kita baca Demikian Sudara 17 Ayat Yang Ketiga Lalu Sujud Abraham Dan Allah Berfirman Kepadanya Abraham Sujud Kita baca Juga Tentang Hamba Abraham Yang disuruh oleh Abraham Untuk mencari Istri Dan Isa Ketika Kita jalan Dia berhasil Menemukan Apa yang Ditujuk Dia Juga Sujud Kita baca Kejadian 24 Ayatnya Yang Kejadian Kejadian 24 Ayat Yang 26 Lalu Berlutut Berlututlah Orang itu Dan Sujud Menyembah Tuhan Ini Sujud Lagi Kita baca Juga Dalam Bilangan 26 Di dalam Bilangan 20 Ayat 6 Ada Ayat Yang Berbunyi Demikian Coba Bilangan 20 Ayatnya Yang Ke 6 Maka Pergilah Musa Dan Harun Dari Umat Itu Kepintu Kemah Pertemuan Lalu Sujud Kemudian Takmalah Kemulian Tuhan Kepada Mereka Sekali lagi Ini bukan Garangan Saya Ini Teladan Dari Kitab Suci Kita Baca Baca Juga Dalam Imamat 9 Ayat 24 Yang Berbunyi Demikian Imamat 29 Ayat Yang 24 Imamat 9 Ayat Yang Ke 24 Dikatakan Bila kita Suci Demikian Dan Keluarlah Api Dari Adakan Tuhan Dan Menghamuskan Korban Bakaran Dan Sekala Lemak Di Atas Besbah Tatkalah Seluruh Bangsa Itu Melihatnya Bersorak Solehlah Mereka Lalu Sujud Menyembah Sekali lagi Terbukti Bukan Karangan Saya Kita Baca Juga Dalam Ulangan 9 Ayat Yang Ke 18 Ulangan Pasal 9 Ayat Yang Ke 18 Ulangan 9 Ayat Yang 18 Dikatakan Demikian Sesudah Itu Aku Sujud Di Hadapan Tuhan 40 Hari 40 Malam Lamanya Seperti Yang Pertama Kali Kita Lihat Disini Musa Sujud Kepada Tuhan Melati Kita Langsung Kepada Kitab Yosua Yosua Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ke Empat Kita Baca Demikian Yosua 5 Ayat Yang Ke Empat Dikatakan 14 Bukan 14 Dikatakan Oleh Kitab Suci Demikian Yosua 5 14 Jawabnya Bukan Jadi Ketika Yosua Bertemu Dengan Malak Yahweh Bala Malak Tuhan Panglima Bala Tentara Tuhan Yang Tau Lain Adalah Penampakan Kristus Belum Jadi Manusia Dikatakan Jawabnya Bukan Tetapi Akulah Panglima Bala Tentara Tuhan Sekarang Kudatang Lalu Suci Tlah Yosua Dengan Mukanya Ketanah Menyembah Dan Berkata Apakah Yang Ada Dikatakan Kepada Ambanya Yosua Menyembah Kita Juga Baca Dalam Yosua 7 Ayat Yosua 7 Ayat Yosua Pun Mengoyak Subah Dan Suci Tlah Ia Dengan Mukanya Sampai Ketanah Di depan Tabut Tuhan Hingga Betang Bersama Dengan Para Tua-tua Israel Sambil Mengaburkan Debu Di atas Kepalanya Ketika Pengsa Israel Waktu Mengusibah Karena Tidak Tidak negaraan saya dan ini bukan milik agama lain ini ajaran kita suci kita wajah juga di dalam satu raja-raja ayat 18 ketika Nabi Elia ber atau melawan penyembahan berhala dari orang-orang penyembahan berhala waktu itu dikatakan disana di dalam satu raja-raja 18 ayat 38 sampai 39 lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban dan laran, kayu api batu dan tanah itu bahkan air yang dalam padatuh habis di jilatnya ketika suruh raja melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah Tuhan dialah Allah bangsa Israel bersujud kita wajah juga dalam satu tawareh 29 ayatnya yang ke-20 satu tawareh pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20 dikatakan oleh kitab suci demikian satu tawareh pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20 demikian kemudian berkatalah Daud kepada sekidang jemaah itu pujilah kiranya Tuhan Allahmu maka sekidang jemaah itu memuji Tuhan Allah dan anakmu yang mereka kemudian mereka berlutup dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja kita baca juga di dalam satu tawareh 21 ayat yang ke-16 kita baca dari satu tawareh 21 ayatnya yang ke-16 yang demikian ketika ketika Daud mengangkat mukanya maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri diantara bumi dan wangit dengan di tangannya pedang terhunus yang terocongan ke atas Yerusalem lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua kita baca juga dalam kitab Nihimia Nihimia pasal 8 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian Nihimia Nihimia 8 ayat yang ke-7 dikatakan oleh kitab suci demikian saudara lalu Ezra menguji Tuhan Allah yang mahasiswa dan semua orang menyambut dengan Amin 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 sambil mengangkat tangan kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah pada Tuhan dengan muka sampai ke tanah kita baca juga di dalam Yegis Kiel 1 ayat 28 kita baca dalam kitab Yegis Kiel pasal 1 ayat yang ke-28 seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujam di aman awan demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya ini Yegis Kiel melihat penglihatan penampaan kemuliaan Allah yaitu Teofani yaitu Kristus yang menampakkan diri sebelum dia jadu manusia begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan takkala aku melihatnya aku sembah sujud lalu ku dengar suara dia yang berfirman kita baca juga dalam Yegis Kiel pasal yang ke-19 ayat 8 Yegis Kiel pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8 dikatakan oleh kitab suci demikian 19 ayat 8 dikatakan demikian oleh kitab suci langsung aja kita ke perjanjian baru jadi seluruh perjanjian lama kita melihat bukti-bukti orang beriman berdoa dengan sujud kepada Tuhan dan bukti ini tidak bisa kita hapus dan berarti ini bukan karangan saya dan kalau orang ortodox di seluruh dunia melakukan sujud mereka tidak mengorang orang itu mereka mengikuti teladan dari kitab suci kalau saudara tidak mengikuti cara ini itu terserah saudara kalau dalam kerja ortodox kami mengikuti apa yang diteladankan dalam kitab suci kita baca dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian kita baca demikian saudara maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia orang matius ketika datang memulai Yesus dia sujud menyembah Yesus kita baca Matius 7 ayat 17 ayat 6 Matius 7 ayat 16 ayat 17 ayat 6 dikatakan begini mendengar itu tersyukur orang-orangnya dan mereka sangat ketakutan mereka tersyukur sujud di depan Kristus lalu dalam Matius 2 ayat 39 kita baca tadi di Taman Ketsemane Tuhan Yesus juga sujud kita baca juga dalam Lukas 5 ayat 12 Lukas 5 ayat yang ke-12 dikatakan begini Lukas 5 ayat yang ke-12 pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota disitu ada orang-orang yang penuh kosta ketika yang melihat Yesus tersungkur lah ia dan memohon kita baca juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat 11 Wahyu pasal 7 ayat 11 dikatakan oleh kitab suci demikian Wahyu pasal 7 ayat 11 dan semua mereka berdiri mengelilingi mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di depan takhta itu dan menyembah Allah saudara kita telah berkama di seluruh di seluruh yang pertama sampai yang terakhir untuk menguktikan bahwa sujud itu sesuatu yang diajarkan oleh Alkitab dan kalau orang Kristen Ortodoks itu sujud dia hanya menelabdani apa yang dilakukan oleh para tokoh tokoh suci dalam Alkitab sebagai sarana menyembah kepada Allah ini juga merupakan informasi kepada saudara-saudara yang menuduh-nuduh Ortodoks niru-niru agama lain enggak orang Ortodoks hanya mengikuti kitab suci nya sendiri bukan niru-niru agama lain enggak dan ini sudah dilakukan berabad-abad selama dua abad ini oleh orang Ortodoks jadi saudara mengatakan bahwa Daniel mengarang-arang ya sudah kitab suci saya tidak mengarang-arang apa-apa semuanya ada landasannya kokoh di dalam kitab suci selanjutnya tujuan lagi dari mana itu Yesus mengajar wujud dan segala kata saya tidak mengandungkan istilah hudus saudara dapat dari mana tidak ada dalam buku saya atau dalam tulisannya atau dalam video saya atau mana yang mengatakan kita harus hudu tidak saya berbicara tentang pentahiran dan awalnya pentahiran itu dilakukan oleh para imam dalam berjanjian lama dan itu bukan jarangan saya juga itu ada di dalam kitab suci kita kita baca di dalam ayat keluaran 40 keluaran 30 ayat 19 dan 20 19 21 keluaran pasal 30 keluaran pasal yang ke 30 keluaran 30 ayat yang ke 20 19 21 dikatakan beli kitab suci dan kemudian 19 maaf ayat 19 30 ayat 19 sampai 21 begini haruslah engkau membuat becana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan ini yang saya gunakan bukan wudhu seperti yang saudara salah mematih saudara mungkin mengambil kesimpulan karena melakukan itu berarti dana pengajaran dinda lalu itu merahanya pelagam islam tapi pembasuhan ini ada dalam menter suci dikatakan maka harun dan anaknya harus harus membuat becana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kota pakar itu antara kemah pertemuan dan masbah dan kau taruhlah air di dalamnya maka harun dan anak-anaknya haruslah membasu tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya imam dalam perjanjian nama melakukan pembasuhan kalau mereka mau ibadah kita baca juga dalam luar pasal 40 ayat yang ke 31 sampai 32 dikatakan begini musa dan harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada misbah itu mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diberintahkan Tuhan kepada usah jadi kalau begitu pembasuhan itu pertama bukan meniru agama Islam juga itu sudah diajarkan dalam kitab suci Kristen itu sendiri jadi tidak ada praktek yang dilakukan kitab suci yang bukan dari kitab suci atau meniru agama lain tidak orang otot hanya sedar meneladani apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu sendiri nah tapi itu kan untuk para imam betul itu untuk para imam tapi kitab suci mengatakan orang kersen itu siapa 1 petrus 2 ayat 9 di dalam 1 petrus pasal 2 ayat yang ke 9 dikatakan demikian 1 petrus pasal 2 ayat yang ke 9 dikatakan begini tetapi kamu lah kan saya terpilih imamat yang raja jadi keimaman daripada imam dalam perjanjian lama itu sekarang diberikan kepada umat yang percaya kepada kristus sebagai imam yang raja sehingga kalau begitu tidak menjadi bukanlah menjadi suatu permasalahan jikalau akhirnya upacara pentahiran atau upacara apa peng pembasuhan itu dilakukan oleh orang kristian apalagi dalam kisah Rasulullah 126 kita melihat juga bahwa pentahiran atau penyucian atau pembasuhan itu dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kisah Rasulullah 126 maka Paulus pergi dengan keempat orang itu lalu dengan upacara penyucian diri bersama-sama dengan mereka pada kesenarinya kemudian mereka masuk ke rumah Tuhan untuk memberitahukan berapa hari lagi baru upacara penyucian itu selesai dan korban untuk mereka masing-masing dipersembahkan jadi upacara penyucian diri upacara pembasuhan upacara pentahiran itu dilakukan oleh orang Kristen dan itu mula-mulanya memang dilakukan oleh kita lihat dalam catatan para bapak kerja purba tentang praktek pentahiran itu dengan air dalam orang Kristen sebelum mereka mulai sembahyang misalnya Hippolytus dari Roma Tertulianus dan Origenes jadi kalau gitu ini memang tradisi Kristen kuno yang bertumpu dari Alkitab hanya pada akhirnya dalam kerja Apadoks ini tidak ini merupakan opsional Anda boleh menuju dulu membasuh dulu untuk sembahyang tapi tidak dipaksa mau mengikuti kitab suci silahkan hanya memang itu hal yang sekarang tetap digunakan oleh para imam ketika melaksanakan liturgi suci pada saat liturgi suci kita membaca doa Bapak kami maka imam menyuci tangannya seperti yang tertera itu dalam diri katolik dan demikian imam menyuci tangannya ini berasal bertumpu dari fakta tentang pentahiran oleh air dalam kitab suci ini bahkan teman katolik kalau mau masuk ke dalam gereja ada air kan di luarnya lalu dicelupkan jarinya lah membuat tanda salib dengan air itu itu semacam semacam ya bukan hudu ya dan itulah pentahiran itu dan itu sebenarnya dari kitab suci nah kalau anda lihat bahwa dalam tradisi katolik juga mempunyai semacam itu saya tidak tahu mengapa saudara mempertahankan mengkritik gereja kita melakukan yang dasarnya memang dari kitab suci kami tidak mengarang kami tidak meniru-niru agama islam tetapi itu memang ajaran dari kitab suci itu sendiri saya harap keterangan saya ini membuka wawasan saudara supaya saudara tidak melihat sesuatu dari kacamata kuda tidak melihat terlalu sempit ini ajaran kitab suci dan telah ada kitab suci yang diikuti oleh orang-orang ortodox dan ini bukan karangan saya Tuhan berkati setelah Bapak dan Tuhan 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 Bapak Bila Anda memerlukan perlayanan lebih lanjut dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati gereja-gereja ortodox maupun yayasan-yayasan yang mengatas nambahkan intinya ortodox tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas untuk sementara belum berada di bawah naungan di uji selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih